Di tengah mahalnya harga cabai di pasaran, petani di desa Pagerwajo, kecamatan Kesamben, Kabupaten Plitar terpaksa gigi jari. Mereka mengalami kerugian akibat tanamannya yang hampir 1 hektare ini rusak dan mengering akibat cuaca buruk dan hama patek. Saat ini petani memilih mencabuti tanaman cabainya yang tersisa untuk mengurangi nilai kerugian. Saifu, salah satu petani cabai rawit, mengatakan kerusakan tanaman cabai terjadi sejak bulan Februari lalu. Saat ini harga cabai di kalangan petani berkisar Rp30.000 hingga Rp40.000. Sementara sejak seminggu terakhir harga cabai berbagai jenis di pasaran merangkak naik. Berawal dari harga Rp35.000 per kilo, namun sekarang hingga Rp5.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Ini gagal panen karena cuaca buruk, cabainya ini sudah hancur semua kena atak ini. Anggaran untuk nanam ini belum saya hitung semuanya, mungkin sudah banyak lah ini semua bubuk mahal. Diperkirakan berapa juta Pak? Kalau diperkirakan ya Rp5.000.000 lebih lah. Terus untuk hasilnya apa, Nen? Belum ada apa-apanya ini, ini sudah separuh, sudah hancur semua. Ini baru metik keempat sudah seperti ini semua. Kemarin lebat ini, gagal ini. Dari Plitar, Yudhistira, KSTV. Terima kasih telah menonton!